Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zora ZRV Hari ini saya akan mereview sebuah Honda WRV tipe RS dengan fitur Honda Sensing Kuncinya dia seperti ini Dengan tombol remote engine start Kayak gini ya Ini kalau mau nyalin mesin dari sini Kita pencet tombol kuncinya dua kali Kayak gini Terus kita tekan Bagiannya ini Nah itu baru bisa nyala Kalau mau matikan Kita tekan lagi Nah kayak gitu Oke sekarang kita Langsung saja nyalakan mesinnya terlebih dahulu Nah ini dia handle nya Zora Vody Kalau mau ngebuka kuncinya Kita tapping bagian handle nya Nah ini spion nya otomatis terbuka Kalau mau kuncinya pencet di bagian sini Nah ini Dia spion nya otomatis tertutup Untuk door trim Dia banyak fabric di bagian sini Fabric warna merah kehitaman Di bagian armrest nya ini kulit Dengan jahitan warna merah di bagian situ Ini tempat penyimpanan kecil Di sekeliling pembuka cendela Dia bahannya Hitam doff Di bagian sininya Silver Handle silver Ini ada folder penyimpanan Dan speaker Ini ada twitter Untuk pengauteran jok nya dia manual Ini ada adjuster Ini reclining Dan ini sliding Dan ini sliding Jok nya ini dia kulit ya Yang tipe RS ini Full kulit Tapi ini Banyak fabric ya Di bagian Bagian sini Warna merah hitam Di sini juga Nah ini Ini juga Fabric Dengan jahitan warna merah Ini headrest nya kayak gini Oke Sekarang kita nyalakan mesin nya Dalam kondisi Pintu Terbuka Harus injek pedal rem dulu Baru tekan tombol Engine Startup Oke kita nyalakan lampu utama Lampu kabut depan Dan lampu hazard Ini dia Tombol Startup nya Jadi warna merah Kalau mesin nya dinyalakan Ini tombol untuk Honda Sensing Kayak gini Ini tombol vehicle Stability Control Ini tuas membuka Tangki bensin Sama Cup mesin Sini ada Seal plate Berlambang RS Ini Jendela auto Cuma di bagian sisi driver Baik buka Maupun rotop Sini ada Tombol pengunci Pintu Pengunci jendela Electric kaca spion Sama tombol untuk Melipat spion Secara elektrik Kayak gini Ini ada lampu Yang di spion LED memanjang Nah ini mesin nya Mesin nya dia 1500 cc 4 silinder Output nya 120 PS Torsi 145 Nm Untuk mesin nya Semua varian sama Ini model ABS Perang mesin sudah dicat Begitu juga Kapesin Sudah dicat dan Sudah ada Perdam nya Ini yang tipe RS Dia grill nya seperti ini Chrome Dengan motif Kota-kota kecil Ada tulisan RS Lampu jauh nya Kita nyalin juga ya Lupa tadi Ini lampu dekat Lampu jauh Sudah LED Dengan LED DRL Ambusen disini Sudah Sequential Ini fog lamp Depannya juga sudah LED Di bagian Itu ada Underguard Warna silver Ada motif Sarang tawannya Ini velg nya Teton polis Dengan Ban merek Briston Profil bannya 21555R 17 17 Inci Rem depan Dia cakram Disini ada Shed skirt Warna Hitam doff Rem belakang Dia masih teromol Ada Semacam Ini ya Warna Hitam glossy Profil Ini Lampu belakangnya Lampu senja Dia sudah LED Ini lampu Lampu sen Lampu mundur Disini Lampu senja Sama lampu rem Jadi satu sama sini Ini tipe RS ya Emblemnya Seperti itu Ini logo Honda Ini tulisan WRV Di kiri kanan Ada Semacam Reflektor Warna merah Di bagian situ Ada sensor parkir Dua titik Di kiri kanan Plat nomor Di bagian Bawah sini Ada Underguard Warna silver Paper belakang Gak ada Devoker belakang Semua tipe Disini Lampu rem belakang Antena model Shark fin Ini tangki Bencinnya Ini ada Tombol Honda Line Boots Disini Nah ini Setirnya dia Seperti ini Dia Tiga palang Ini Banyak kulit Dengan Jahitan Jahitan warna merah Kayak gini Sini banyak silver Di bagian sini juga Ini juga silver Ada SRS Airbag Ini Tombol setir Untuk audio Kayak gini Ini Tombol setir Untuk Cruise control Sama untuk MID Di bagian sini Ini ada Line keeping Assist Untuk pengotoran setir Dia Sudah tilt Tapi belum Telescopic ya Disini ada Saklar Saklar Headlamp Sudah auto Dengan Saklar Foclamp Dan lampu sen Sudah down signal Juga lampu sennya Ini Saklar Viper Belum auto ya Vipernya Ini speedometernya Seperti ini Dengan Layar MID Yang Berwarna Kayak gini ya Pengaturannya Departure warning Bisa Dinyal Matikan Dari situ Ini ada Average Rata-rata Konsumsi BBM Ini Semacam Display Ini Jam Jam Bisa diatur Dari situ Karena ada Jamnya juga Disitu ya Nah ini Kayak gini Custom Display Kayak gini ya Nah itu Ini ada Untuk pengaturan Terang Runtuk cahaya Speedometer Kayak gini Tinggal diputar Aja Ini tombol Hazard Tadi Di bagian Head unitnya Di sekelilingnya Hitam glossy Finishingnya Seperti ini Head unitnya Sudah OM Magang kerja Di Jepang Selama Satu tahun Kayak gini ya Head unitnya Radionya Ini ada Bluetooth Ini tadi radio FM AM Ini ada Telepon Ini ada Pengaturan Di WhatsApp Diatur Ini ada Bluetooth Tadi ya Ini ada Koneksi Smartphone Pengaturan Suara Ini bass Rebell Pengaturan Posisi Speaker Ada Prasetel Ini Bisa Dinyalamatikan Ini Pengaturan Volume Volume Panggilan Nada Dering Macem-macem Ya Ini Tampilan Bisa Diatur Ini ada Honda Land Woods Bisa Diatur Videonya Ini Kamera Belakang Juga Bisa Diatur Tampilan Animasi Warna Latar Belakang Bisa Diatur Atur Kayak Gini Ya Ember Wallpaper Juga Bisa Diatur 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 Ini Waktu Tanggal Bisa Diatur Tahun Format Tanggal Kamera Lebar Lebar Belakang Land Watch Nah Kayak Gitu Ya Untuk Head Unit Ini Ada Pengaturan AC Sudah Digital Single Zone Ini Paling Panas 18 Derajat Paling Di Paling Dingin Tadi Ya Ini Paling Panas 28 Derajat Ini Paling Dingin 18,5 Derajat Ini Tombol On-Off Ini Autoclimat Ini AC On-Off Ini Max Cool Ini Pengaturan Aras Buran Kayak Gitu Ya Cuma Gak Ada Hembusan Kaca Depan Ini Ada Power Outlet Kayak Gini 12 Volt 180 Watts Maksimal Ini Ada Konektor Ke Head Unit Dari HP Ini Ada Untung Ke Charge HP Yang Model USB Ini Ada Lacmi Imanan Folder 2 Buah Ini Transmisinya CVT Begini Ada Kemana Mundur Disini Ada Rem Parkir Manual Disini Ada Laci Console Box Disini Ada Armrest Dengan Ban Kulit Dengan Jahitan Warah Merah Disini Ada Seat Belt Gak Bisa Dinaik Turunkan Disini Ada Pengarangan Model Retrack Dan Di Bagian Belindung Sinar Matari Dia Ada Cermin Sama Lampu Sama Lampu Ini Ini Gini Ya Yang Ada Cermin Sama Lampu Dengan Menutup Ini Baru Ada Di Tipe Honda Sensing Tipe Bawah Nggak Ada Nggak Ada Penutup Nya Maksudnya Nggak Ada Menutup Sama Lampu Ini Ada Lampu Baca Tadi Belum LED Spion Nengah DN Net View Sun Visor Di Sisi Penumpang Depan Dia Ada Cermin Dengan Lampu Disini Ada Pengenangan Disini Ada Seat Belt Disini Banyak Kulit Dengan Jahitan Warna Orange Sini Ada Alis Warna Orange Dengan Hitam Glossy Ada Ventilasi AC Disana Dengan Twitter Di Bagian Pintu Sana Pintu Depan Sini Ada Airbag Nya Di Bagian Pilar Laci Dia Belum Selama Pening Standar Sekarang Kita Cek Baris Kedua Ini Ada Airbag Di Bagian Kursi Nih Bagian Kursi Driver Maupun Pumbang Depannya Juga Tentunya Tentunya Abu Abu Ini Ada Speaker Eh Oh Maaf Ini Ada Ada Folder Penyimpanan Dan Speaker Sini Ada Kantong Menyimpanan Di Bagian Kursi Driver Sini Ada Power Outlet 12 Volt Dan Di Bagian Kursi Peneman Dia Juga Ada Kantong Menyimpanan Kayak Gini Ini Dashboard Depannya Seperti Ini Ada Lampu Baca Kayak Gini Disini Ada Pengenangan Disini Ada Seatbelt Rapi Tertutup Cover Dengan Airbag Disini Di Bagian Sini Ada Airbag Disini Ada Pengenangan Dengan Cantolan Baju Tulisan Airbag Untuk Loutube Saya Ini Masih Lega Hitungannya Kepala Saya Juga Masih Ada Space Seperti 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 Versi Thailand Kalau Di Versi Thailand Disini Ampress Disini Ada Headrest Tiga 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 Bisa Dinaik Turunkan Secara Flexible Disini Kalau Ya Terjumpa Terjumpa Pembel in untuk bahan jadangan dia ada di sini dengan tongkrak ini karpet bawahnya nih ini tuasnya di sini untuk lipat jog baris kedua cuma lagi kursinya lagi posisi rebah yang di penumpang depan ya sudah ada akses marki di pintu penumpang depan ini untuk jog yang di sisi penumpang depan-depan dia cuma ada reclining sama sliding kayak gini apar penempatan di bagian sini nih jok kulitnya nih kayak gini modelnya ada hasil kulit tulisan RS ini kamera Honda Landgoods nya ya di bagian sini untuk harganya yang tipe RS dengan Honda Sensing ini dia kisaran mencapai 332.650.000 otr malang ini yang varian tuton yang yang biasa yang RS Honda Sensing yang tanpa satu ton ya ya 330 juta 150.000 otr malang ini unitnya berada di Honda Sukun Kota Malang Oke sekian video saya untuk review sebuah Honda WRV tipe RS RS dengan Honda Sensing mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam video ini sekian terima kasih sudah menonton